Intro Ya teman-teman, balik lagi sama saya Dan disini sama raket PC lagi PC yang pertama kan full putih lah Meskipun dari segi RAM-nya, GPU-nya Dia juga tidak full putih Tampil elegan berwarna full putih Dari segi pentapakan luarnya Sebagai contoh yang ada disini Yang dimana menggunakan Core i3 Gen 12 12100F dan juga GTX 1660 Super yang ada disini Meskipun ini second ya Supaya lebih menghemat budget Dan disini satu raket PC di harga 7,2 juta Kalau dipulatkan Sebagai contoh yang ada disini untuk gambaran harganya Dan disini papatnya itu semua Dia itu ada yang baru, ada yang second Tapi kalau yang second Cuma ada di harddisk dan juga di GPU-nya aja Tapi kalau yang lainnya Dia itu baru semua Jadi tidak masalah sih untuk yang itu Apalagi GPU-nya itu masih ada garansinya Satu tahun Jadi tidak masalah Jadi masih aman-aman aja Kurang lebihnya seperti itu Dan seperti biasa Sebelum saya jelaskan Apakah spesifikasi yang ada disini Dan juga mereview dan segi gamingnya Ada game terbaru ya Berbeda seperti itu sebelumnya Jangan lupa klik subscribe Biar teman-teman di pojok kanan bawah Tuh ya Tiga-tiga Seperti itu Lanjut yang pertama Disini saya melakukan Core i3 Gen 12 12.100F 4 core 8 trip yang paling kencang lah Untuk bermain game untuk zaman sekarang Daripada Gen 10 Di harganya Di 1.440.000 Untuk yang Core i3 yang ada disini Sudah sangat worth it lah Yang dimana dia itu Gen 12 Jadi sudah terbaru lah untuk saat ini Meskipun ada Gen 13 Tapi masih mahal lah Untuk yang Core i3-nya Dan selanjutnya Saya menggunakan Mubu yang ada disini Ini adalah Gigabyte Gigabyte H610MHV2 DDR4 Yang ada disini Di harga 1.3 juta Daripada memilih Asok Saya lah memilih yang ini aja Yang Gigabyte Seperti lebih bagus lah Dan juga disini Dari juga sudah support M.2 NVMe Di bagian Board yang ada disini Karena saya juga memakai NVMe Di PC yang ada disini Udah lebih-lebih-lebih Cukuplah Untuk yang ada disini Pemerintah gigabyte Garansinya dari Metro Data Begitulah untuk garansinya Semoga jaman Untuk yang ini Mubu-nya Dan lanjut Saya menggunakan RAM yang ada disini RAM XMI 2x8GB 16GB di kecepatan 3200 Untuk yang ada disini Untuk box-nya Dia itu terpisah Karena dia itu menjualnya Cuma satu warna aja Bukan Satu paket Seperti pada umumnya Dan menampakannya Ada disini Untuk RAM-nya Berwarna keungu-unguan lah Tidak berwarna putih Tapi yang gak masalah juga Untuk yang ada disini Masih bisa menyamarkan lah Untuk berwarna putih Dari segi tampilannya Di harga 600 ribu Untuk yang ada disini Garansinya juga lifetime Dari PD Sempurna Kalau gak salah Untuk yang ada disini Hixemi Lanjut Saya menggunakan GTX 1660 Super Yang berpengarikan dari Manly Manly Garantul lah Garansi dari AGS Masih sisa satu tahun Jadinya aman untuk bertepannya Untuk yang ada disini Dibandrol di harga 1,7 juta Yang dimana Dia itu dual fan Membutuhkan 8 pin power Seperti contoh yang ada disini Ya Kebanyakan orang zaman sekarang Dia itu memilih GTX 1660 Super Karena Harganya murah Meskipun second Bukas miningnya Tapi masih aman Masih garansi on Serta harganya Terjangkau juga Di 1,7 Ya kebanyakan memilih itu sih Daripada memilih GTX 1650 yang baru Maupun yang RX 6500 XT Dan juga performa Memang kebagusan yang ini 1660 Super Tapi itu selera ya Pilih yang baru Atau yang second Selera kalian Dan selanjutnya Saya menggunakan CP cooler Yang ada disini Cooler master Heber 212 LED White Edition Kalau yang ini Di harga 360 ribuan Yang dimana Ini sesuaikan dari segi tema Yang ada disini Full putih Untuk yang ini Dia itu fannya berwarna putih Dan juga LED Yang cuma berwarna putih aja Jadi lebih menyerupai lah Apalagi hedgingnya Berwarna silver Jadi masih aman-aman aja Seperti yang ada disini Penampakannya Di harga 360 ribu Apakah dingin atau tidak Tinggal anda lihat aja nanti Di akhir video Dan segi review Suhunya 12 cm Untuk fannya Yang ada disini Dan lanjut Saya menggunakan SS3 NVMe Dari Adata Legend 710 Di 256GB aja Untuk yang ada disini Yang menyimpan file-file Seperti game Cuma satu aja Seperti untuk Game Valorant Dan juga Beberapa aplikasi Ini udah lebih dari cukup Ya 256GB Dan juga Terus saya tajepkan Di bagian bawah sini Yang tutupan sama Cb Blood Dan juga VGA-nya Di tengah-tengah Untuk NVMe-nya Dia tuh di harga 300 ribu lah Untuk yang ada disini Terbilang murah Apakah bagus atau tidak Lihat aja nanti Dari segi preview-nya Untuk yang ini Adata Legend 710 Untuk saya review Di video sebelumnya Untuk yang ini Dan lanjut Untuk tambah Saya menggunakan HDC GAT 500GB Untuk saya tajepkan Di bagian dalam sini Dan juga Saya kasih bracket Jadi gak kelihatan Ada segi atas Yang ada disini Meskipun bolong Gak kelihatan ya Disini Di harga 180 ribu Itu second ya Bukan yang baru Kalau yang baru Kebanyakan zaman sekarang Yang 500GB Dia tuh Reverse Pink Tapi kalau yang ini Dia tuh second Second lebih terjamin Daripada Reverse Pink Kalau pribadi Jadi harganya Terbilang agak malah Di 180 ribu Yang penting aman lah Untuk ini Dan lanjut Saya menggunakan Pulsor play Yang ada disini First player 500W Yang udah 80 plus bronze Dari dulu Saya memakai ini terus ya 500W Yang dimana Di harga murah 620 ribu Dan juga Udah cukup sekali lah Untuk mengangkat Kebanyakan 660 support Dan juga Core 3 Gen 12 Tinggal kalian Dari aja nanti Di akhir video Dari segi pengujian dayanya Apakah tinggi Atau tidak Kalau gak salah sih Di bawah 250W Untuk yang ada disini Dan Stickernya ada disini ya Untuk penampakannya Sangat rekomend sih Itu yang ini First player Dan lanjut Saya menggunakan Casing yang ada disini Infinity Horus V2 Yang white Ada dua tipe sih Hitam dan juga putih Tapi kalau yang ini Berwarna putih Jadi lebih menyerupai lah Supaya Bermakan full putih semua Di harga 420 ribu Kalau yang hitam Di 390 ribu Terbaut sedikit aja Kalau yang ini Tipenya MATX Di bagian depan Dia itu mesh Tanpa free fan Sama sekali Jadi gak masalah sih Di harga murah Di 400 ribu Lebih sedikit Dan juga yang terakhir Saya menggunakan Fan dari Magic dan juga Kia Tapi gak masalah sih Yang penting Performanya Dia itu sama-sama Dan juga penampakannya Ya sama sih Berwarna putih LED-nya Dan kalau dilihat Juga tidak bisa dibedakan sih Tapi sama-sama aja Yang penting berwarna putih Satuannya di 40 ribu Jadi di 240 ribu Untuk 6 fan Yang ada disini Di bagian depan 3 Atas 2 Belakang 1 Untuk penampakannya Full putih semua Dari segi penampakannya Dan sangat menarik lah Elegan berwarna putih Tidak RGB-RGB-nya Tergantung selera kalian Dan seperti itu Untuk spesifikasi Yang ada disini Saya sebutkan Apakah worth it Atau tidak Di harga 7,2 juta Mendapatkan Coret 3 G12 Dan juga GDK 1660 Super Dengan api yang berwarna putih Yang ada disini Kita lanjutkan saja Untuk mereview PC yang ada disini Terseki gamingnya Lanjut ke reviewnya Yo Lanjut yang pertama Dari segi booting Windows Menggunakan Adata Legend 710 Dan kita tunggu saja Seberapa cepat Untuk booting Windows-nya Dan dia mendapatkan di 27 detik Terbilang lama ya Kalau yang ini Standarnya NVMe di 20 detik Tapi kalau yang ini di 27 Ya tidak masalah Masih di bawah 30 detik Tapi terkadang Di berbeda PC Berbeda kecepatan Meskipun sama-sama Menggunakan SSD NVMe yang sama Adata Legend 710 Lanjut ke HD Sentinel Untuk mengecek performa Kesehatan Serta suhunya Yang pertama Adata Legend 710 Dia itu 100% semua Dan juga notenya Dia itu perfect Serta suhunya Di 40 derajat Terbilang ini dingin Standar pada umumnya Di NVMe Lalu ke harddisknya Dia itu juga sama 100% semua Dan juga notenya Dia itu perfect Serta suhunya Di 33 derajat Ini bisa dibilang juga dingin Di 30an kecil Lanjut ke Crystal Dismag Untuk mengecek kecepatan NVMe Adata Legend 710 Untuk membaca Yang mendapatkan Di 2390 Serta menulisnya Di 1266 Dan jika kita bandingkan Yang ada di website Dia itu aktunya 2100 per 1000 Dan kalau kita lihat Semuanya tersebut Dia itu melebihi Dari 200an Dan juga intinya Dia itu bagus lah Dari segi realitanya Lanjut ke HW Monitor Menggunakan Cooler Master Hyper 212 LED Untuk mendingin Kanun Korea 3 Gen 12 Untuk minimalnya Mendapatkan Di 32 derajat Terbilang ini dingin Serta maksimal Yang mendapatkan Di 61 derajat Dingin juga Untuk minimalnya Saya cuma dium aja Di desktop Tidak ngapa-ngapain Yang bentuk paling bawah Di 32 derajat Terbilang ini aman Dan apalagi maksimalnya Saya tes di channel Bench R15 5 kali berturut-turut Dan yang bentuk paling tinggi Di 61 derajat Terbilang ini aman banget Untuk kalangan Korea 3 Gen 12 Lanjut ke channel Bench R15 Untuk OpenGL Mendapatkan Di 207 fps Menggunakan GTX 1660 Super Serta CPU Mendapatkan Di 1200 cb Lanjut ke Gamingnya Yang pertama GTA 5 Settingan 1080p Dan juga settingan Very High Mendapatkan Di 160 fps Ini pun juga aman Di settingan Rata kanan Mendapatkan Di atas 150 fps Tapi Kalau di game GTA Roleplay Dia itu juga Masih aman lah Untuk spek yang ada Di sini Meskipun di settingan Hei maupun Di settingan Very High Lanjut ke RDR2 Settingan 1080p Dan juga settingan Hei Mendapatkan Di 64 fps Kalau yang ini Batas aman lah Menyentuh Di 60 fps Untuk bermain game Supaya lebih nyaman Dan apalagi di settingan High Kalau ingin lebih Silahkan setting ke Medium maupun Ke Low Untuk mengejar FPS di Satusan Lanjut ke Need for Speed Heat Settingan 1080p Dan juga settingan Hei Mendapatkan Di 70 fps Ini pun juga aman Masih mendapatkan Di atas 60 fps Kalau semisal Mengejar di 100 fps Lebih Silahkan setting Ke Medium Ya mungkin Bisa lah Untuk yang ini Di atas 100 Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider Settingan 1080p Dan juga settingan Hei Mendapatkan Di 90 fps Ini pun juga Masih aman Hampir menyentuh Di 100 fps Menggunakan Settingan Hei Kalau misal Ingin lebih Silahkan setting Ke Medium Untuk yang ini Di game Shadow of the Tomb Raider Lanjut ke Battlefield 5 Settingan 1080p Dan juga settingan Hei Mendapatkan Di 68 fps Bisa dibilang Ini batas Amanannya lah Untuk settingan Di gamenya Lanjut ke Dota 2 Settingan 1080p Dan juga Settingan Hei Mendapatkan Di 114 fps Mungkin Ini tuh Bisa lebih ya Karena setelah Saya cek Dia tuh Belum diaktifkan Visionnya Jadi Mentok Di bawah 120 fps Tapi Gak masalah Yang penting Di atas 100 fps Untuk Game nya Ini Dota 2 Lanjut ke Blender Menggunakan Project BMW Mendapatkan Di 41 detik Menggunakan GPU render GTX 1660 Super Lanjut ke Dayanya Untuk ini Minimal yang Mendapatkan Di 71W Terbilang Tinggi ya Yang dimana Standarnya Di 60W Dalam posisi Dita ngapa-ngapain Di desktop Atau idle Ini cukup Tinggi Serta Maksimal Yang mendapatkan Di 231W Ini pun Cukup Tinggi Tapi Masih Aman Masih Di bawah 250W Untuk Yang ini Saya tes Di gaming Dan Daya Paling Tinggi Di 231W Ya Masih Cukuplah Untuk Yang ini Lanjut Ke Kesimpulannya Di harga 7,2 Juta Mendapatkan Core 3 Gen 12 Dan GTX 1660 Super Second Terbilang Ini Masih Worth it Di harga 7 juta Lebih sedikit Dan Apalagi Tampilannya Berwarna Full Putih Dan Beberapa Papacan Tersebut Ada yang Standar Ada yang Bagus Dan Semisal Juga Ingin Mendapatkan Di bawah 7 juta Bisa Untuk Di bulan Agustus Karena Ini Saya Rakit Di bulan Pertengahan Juni Jadi Beberapa Harganya Ada yang Berbeda Seperti Di Prosesor Maupun Di GPU Dan Juga Yang Lainnya Kurang Lebih Seperti Tapi Ini Ada Di Deskripsi Tinggal Dibeli Aja Jika Kalian Berminat Untuk Papat Yang Ada Di Sini Semua Menggunakan Core A3 Gen 12 Dan GDX 16 60 Super Second Tampilan Berwarna Full Putih Sekian Dari Saya Terima Kasih Sudah Menonton Dan Juga Jangan Lupa Like Subscribe Saya Nanti Video Lainnya Menarik PC Intel AMD Gaming Editing Dan Jangan Lupa Share Teman